Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, pada video kali ini kita akan membahas mengenai kelompok atau kelas Aves yang termasuk ke dalam kelompok burung Baik, berikutnya kita membahas mengenai karakteristik dari kelas Aves untuk bentuk tubuhnya, spindle shape spindle shape ini lebar di bagian tengah, kemudian merunceng di bagian ujung-ujungnya kemudian untuk bagian tubuhnya, di bagian 4 ada kepala, leher, tubuh, dan juga ekor untuk leher biasanya memanjang, membentuk huruf S lalu untuk korlim, kaki depan termodifikasi menjadi sayap untuk kaki belakang teradaptasi untuk jalan, kemudian tengger, dan juga berenang dan kakinya biasanya ada 2-3 jari lalu tubuh dari kelompok Aves ini bisa tertutupi oleh bulu ya, dimana bulu ini ada beberapa macam, nanti akan kita bahas pada slide berikutnya kemudian pada kaki, biasanya ada sisi sisi pada kaki kemudian untuk tulangnya sudah, tulang sudah berkembang dengan baik tidak memiliki gigi lalu ekor tidak memanjang jadi kalau memang kelihatan memanjang itu adalah bulunya bulu yang ada di ekor kemudian untuk sistem syarat sudah berkembang dengan baik punya otak yang cukup besar kemudian untuk sistem sirkulasi punya jantung yang sudah dibagi menjadi 4 chamber atau 4 sumuran ada 2 atria dan 2 ventricle lalu Aves ini endotermik tidak seperti reptil mereka ectotermik kemudian untuk respirasi menggunakan paru-paru yang diekspansi yang disebut dengan para bronzi nah disini kelas Aves ini juga memiliki yang disebut dengan air sec ini artinya kantong udara ini yang membantu mereka bernafas saat mereka terbang lalu mereka juga punya siring ini seperti pita suara karena kita tahu ya seperti yang kita tahu kalau burung itu mereka punya suara yang bermacam-macam kemudian sistem ekstresi menggunakan ginjal lalu jenis kelamin terpisah pastinya untuk organ kopulasi ada penis pada pejantan kemudian untuk kertilisasi dilakukan secara internal lalu untuk telurnya amniotik berjangkang yang keras kalkarius kemudian untuk inkubasi juga secara eksternal dan kemudian untuk telur yang sudah menetas ini ada dua macam nanti akan kita bahas pada slide-slide berikutnya baik foto berikut adalah jenis architerics dimana ini merupakan nenek moyang dari kelompok Aves ini ditemukan sekitar 147 juta tahun yang lalu ditemukan fosilnya kemudian direkonstruksi visualisasinya nah memang pada awalnya kelompok Aves ini mereka kebanyakan memang hidup terestrial tapi mereka sudah termodifikasi untuk kaki depannya untuk terbang baik jika membahas mengenai sejarah evolusi dari kelompok Aves ini memang kita akan membahas dari kelompok dinosaur atau dinosaurus nah disini bisa kita lihat terdapat beberapa kelompok dinosaurus jadi mereka yang sudah mulai berjalan dengan dua kaki dimana kaki depan atau bisa sebut tangan ini memang digunakan untuk mencapi atau memegang makanannya jadi mereka berjalan dengan dua kaki nah kemudian seiring berkembangnya evolusi tangan depan ini termodifikasi menjadi sayap nah ini sekitar zaman crittacius sudah mulai muncul untuk kelompok burung modern ini ada piercing songbird hummingbird dan sebagainya sampai sampai sekarang ini beberapa audio ini nanti akan kita bahas di slide-slide akhir ya ini kita akan mempelajari beberapa audio yang kita temui di Indonesia kemudian kita masuk ke beberapa tipe bulu yang dimiliki oleh Aves perlu diingat ya kalau Aves mereka mempunyai bulu bukan rambut kalau rambut ini yang dimiliki oleh kebanyakan mamalia yang pertama ada bulu contour atau contour fitur sini bisa dilihat pada gambar 275 E gambar E sebelah kanan ini adalah bulu untuk tipe bulu pada umumnya ini biasanya digunakan untuk terbang kemudian yang kedua ada downfeathers ini yang gambar H ini gambar H ini biasanya mereka halus kemudian biasanya banyak terdapat di bagian dada dan bagian abdomen abdomen dari burung air biasanya secara umum bisa digunakan untuk meng-conserve hit atau menjaga suhu tubuhnya oke kemudian yang ketiga ada film film feeders yang gambar G ini disebutkan dia seperti rambut ya dia seperti rambut kemudian di generate feeders mereka bisa rontok kemudian disebutkan bahwa mereka tidak punya fungsi khusus mungkin di film film feeders ini berfungsi sebagai penghias saja kemudian yang keempat ada yang termodifikasi dari downfeather tadi disebut sebagai the powder downfeather ini biasanya berfungsi sebagai waterproof atau anti air jadi bulunya anti air dan memberikan warna metalik biasanya baik kemudian kita memasukkan molting hal ini seperti yang terjadi pada kustase kalau pada kelompok kustase seperti kepiting misalnya mereka melakukan molting dengan mengganti kulitnya ya lalu kalau pada reptil mereka juga mengalami molting disebut dengan shading atau ganti kulit ganti sisik kalau pada face ini disebut dengan molting jadi molting terjadi ketika mereka sudah dewasa sudah ya sudah dewasa kemudian kecuali pada pingwin jadi pada pingwin mereka hanya molting sekali seumur hidupnya lalu molting ini terjadi secara gradually jadi tidak semua langsung merontok tapi gradually bertahap jadi ini untuk menghindari adanya bare spot dimaksud dengan gundul atau telanjang jadi ada bagian yang gundul tidak ada bulunya jadi menghindari hal itu kemudian proses molting terjadi secara secara berpasangan jadi misalkan disini disebutkan ada bulu terbang dan bulu pada ekor ini akan rontok berpasangan jadi akan rontoknya berpasangan tidak satu-satu nah hal ini sangat membantu mereka untuk menjaga keseimbangannya dalam terbang kemudian ketika mereka akan melakukan molting biasanya mereka akan berpindah ke mendekati badan air jadi mereka bisa mendapatkan makanan dengan mudah untuk kebanyakan burung mereka akan melakukan molting minimal satu kali dalam satu tahun biasanya terjadi setelah di akhir summer atau setelah musim mereka bersarang baik berikut adalah skeleton dari kelompok Aves jadi memang cukup kompleks dan sudah sangat lengkap jadi bisa kita lihat hampir semua anggota tubuh sudah sangat lengkap di kelompok Aves ini oke berikut adalah bentuk kaki burung berdasarkan fungsi-fungsinya bisa dilihat mulai dari gambar A sampai gambar G jadi yang gambar A ini kelompok A ini memang kaki yang berfungsi untuk berjalan lalu ada gambar B ini yang difungsikan untuk berenang pasti sudah paham semua jadi kalau memang untuk berenang dia punya selaput atau web yang menyeliputi jari-jarinya kemudian yang C ini kaki untuk hinggap biasanya pada burung bangau contohnya ini untuk hinggap untuk bertengger pada ranting yang D ini kaki pemanjat biasanya pada burung pelatuk kemudian yang E kaki panjang kram biasanya pada burung elang pada predator kemudian yang F kaki untuk berjalan di atas tumbuhan yang terapung seperti teratai kemudian yang terakhir G ini kaki salju biasanya digunakan untuk berjalan di salju oke memang burung ini banyak sekali macamnya jadi Anda semua harus mengerti beberapa macam baik itu kaki kemudian bentuk paru ini harus paham untuk bisa mengidentifikasi jenis burung jadi secara umum burung ini memang bisa kita lihat pada gambar kiri paling atas secara general bentuknya seperti itu kemudian ada banyak sekali macam paruh ada penangkap serangga pemakan biji pemakan buah kemudian pemakan ikan dan sebagainya kalau dilihat dari ya fungsi dari paruhnya ini bisa dilihat ada yang mereka punya fungsi khusus sebagai seed cracker atau penghancur biji-bijian kemudian ada yang bisa mengambil cacing di dalam tanah kemudian ada yang berfungsi mencapai-capai daging kemudian ada pemfilter zooplankton kemudian ada penghancur kacang ada yang berfungsi untuk mancing atau mancing ikan dan juga ada yang seperti net seperti menyaring makanannya baik untuk sistem sirkulasi dari kelompok Aves ini hampir bersama dengan mamalia bahwa mereka sudah punya jantung yang terdiri dari 4 bilik yang cukup besar dimana terdapat 2 ventricul dan 2 atrium lalu untuk detak jantungnya ini juga sangat cepat sama halnya dengan pada mamalia baik ini adalah sistem respirasi dari kebanyakan Aves kelompok burung bisa dilihat pada gambar A ini terdapat lang atau paru-paru dari burung kemudian juga siring dimana ketika udara sudah masuk kemudian akan didistribusikan ke dalam kantong udara atau ersak nah kantong udara ini ada beberapa cycle juga disitu nanti akan kita bahas disini ada kantong udara anterior dan juga kantong udara posterior kita beralih ke gambar B ini bagian atas sebelah kiri ini dimulai proses inspirasi dari siklus yang pertama nah disini udara masuk dari trachea kemudian akan langsung menuju ke kantong udara posterior nah kemudian dari kantong udara posterior ini akan masuk ke dalam lang atau paru-paru dengan parabronci ini gambar tengah kemudian masuk ke siklus inspirasi yang kedua siklus dua dari lang bit parabronci tadi akan masuk lanjut ke kantong udara anterior dan kemudian dilanjutkan dengan ekspirasi siklus dua dimana dari kantong udara anterior akan keluar daranya dan begitu seterusnya baik pada burung sistem respirasi ini bergembang baik dengan adanya parabroncus yang berbentuk tabung dimana petukaran udara ini akan mengalir dan terjadi secara terus-menerus parabronci ini yang akan membentuk paru-paru dari kelompok abes dimana bisa kita melihat pada slide sebelumnya terdapat sembilan kantong udara ini yang saling berhubungan yang terletak berpasangan di dada dan juga perut nah dengan demikian jadi dibutuhkan dua siklus pernafasan untuk satu nafas udara melewati sistem pernafasan kemudian kemudian hal ini memungkinkan juga untuk aliran satu arah yang terjadi terus-menerus melalui ruang pertukaran yang disebut dengan parabroncus tadi kemudian selain menjalankan fungsi pernafasan jadi sistem kantong udara atau airsek ini juga membantu untuk mendinginkan burung selama dia melakukan eksersis secara berat atau mereka setelah melakukan migrasi siapa si kantong udara juga membantu untuk mendinginkan sistem respirasinya baik untuk sistem ekskresi dari apes ini dibantu dengan ginjal metanifrik dimana ini ada perpasangan dan cukup besar namun ginjal yang dimiliki oleh burung ini biasanya tidak efisien seperti halnya pada mamalia jadi untuk mengkompensasi hal itu burung mempunyai beberapa spesies mereka mempunyai kelebihan untuk bisa mengekskresikan dan mengekskresikan garam yang berlebihan dari makanan yang mereka makan ini melalui gelenjar garam jadi gelenjar garam ini akan dikeluarkan melalui hidung nostril seperti seperti kalau kita melihat beberapa burung itu mereka seperti pilek seperti meneteskan cairan dari hidungnya nah itu adalah hasil ekskresi dari garam atau yang lain melalui hidung ini salah satu kelebihan dari burung ini khususnya pada burung merin atau yang hidup di sekitar laut atau pantai mereka akan mengekskresikan kelebihan garamnya itu melalui gelenjar garam baik selanjutnya pada sistem syaraf dan sensory pada kelas Aves disini dibagi menjadi tiga bagian yang besar ada cerebral ada cerebellum dan optic loop cerebral ini adalah otak besar lalu saya ada cerebellum otak kecil dan juga lobus optic atau optic loops yang cerebellum atau otak besar ini memang kebanyakan berfungsi sebagai pengendalikan aktivitas seperti makan kemudian bernyanyi bersuara terbang dan aktivitas reproduksi mereka lalu untuk otak kecil ini biasanya ukurannya lebih besar pada burung daripada pada reptil dan biasanya ini banyak membantu sebagai pusat koordinasi dari pergerakan dan juga keseimbangan dari burung lalu yang ketiga ada locus optik atau optic loops disini dia struktur ini membantu untuk alat visualisasi jadi untuk membantu penglihatan mereka penglihatan dan pendengaran dan ini sudah sebanding dengan yang dimiliki oleh pada mamalia kita ke sistem pendengaran dari Aves pada kelas Aves mereka memiliki indera penciuman dan perasaan yang sangat buruk namun mereka dikaruniai adanya pendengaran dan juga penglihatan yang sangat baik jika dibandingkan dengan hewan yang lain di Animal Kingdom jadi burung ini yang terbaik seperti halnya pada mamalia jadi telinga pada burung ini terbagi menjadi tiga bagian ada eksternal ada tengah dan juga dalam nah yang pada bagian luar ini seluruh penghantar suara yang meluas ke gendang telinga kemudian yang middle air atau telinga tengah ini berisi kolum melah yang bentuknya mirip seperti batang ini membantu untuk meneruskan kemudian yang ketiga telinga di bagian dalam ini terdapat organ pendengarannya yang dimaksud dengan koklea nah koklea pada burung ini sangat pendek lebih pendek daripada yang dimiliki oleh mamalia namun burung ini sudah bisa mendengar dengan baik seperti halnya pada manusia baik selanjutnya kita akan mengenal beberapa bentuk dari sayap yang dimiliki oleh burung ini yang pertama ada yang disebut dengan elliptical wing jadi burung yang berbentuk ellipse jadi kelompok burung ini biasanya mereka akan bermanoeuvre di hutan atau habitat semak ini seperti pada burung pipit burung merpati burung pelatuk burung murai dan sebagainya nah disini pada tipe ini mereka memiliki sayap ellipse yang cukup puas dan juga punya slot yang terdapat pada ujung-ujung sayapnya bisa dilihat pada gambar A ini biasanya pada kelompok flycatcher kemudian yang yang kedua yang pada gambar B ini adalah kelompok seperti pada burung swallow atau burung hummingbirds atau burung yang melakukan migrasi panjang contohnya juga burung camar nah pada burung-burung ini biasanya mereka melakukan mereka makan selama terbang selama melakukan penerbangan jadi bentuk tubuh ini sangat cocok bagi mereka jadi sayap yang dimiliki mereka ini cukup apa ya langsing kemudian tidak ada slot di ujung-ujungnya kemudian sayapnya ini menyapu ke belakang dan meruncing ke ujung-ujung yang ramping oke yang ketiga pada gambar C ini kelompok albatros ini biasanya burung yang biasanya terbang menjulang tinggi jadi cukup tinggi mereka terbang termasuk elang laut lalu ada shear powders atau burung benciduk dimana mereka punya sayap yang dengan rasionya sangat tinggi jadi pada ujung sayap mereka tidak memiliki slot namun sayapnya ini seperti menyempit kemudian panjang sekali lalu yang keempat ini adalah kelompok hawk kelompok elang kelompok raptor ada apa namanya burung hantu ada burung pemakan bangkai yalah ini mereka punya ini punya sayap yang di ujungnya punya slot tapi tidak cukup lebar slotnya kemudian sayapnya ini cukup luas juga kemudian ini biasanya banyak yang dimiliki pada kelompok predator dimana bentuk ini sangat cocok untuk mereka membawa beban yang berat membawa makanan mereka baik ada beberapa jenis burung memang kebanyakan burung akan melakukan migrasi migrasi ini biasanya terjadi karena mereka membutuhkan makanan atau karena mereka akan melakukan mating atau perkawinan juga pastinya ada beberapa faktor cuaca yang akan mendukung adanya migrasi biasanya karena winter mereka akan berpindah ke tempat yang lebih hangat ini ada salah satu contoh spesies disebut dengan boboling ini spesies ini bisa mencapai 22.500 km melakukan migrasi dari North America ke Argentina dan ini terjadi selama 50 sampai 60 hari ini hampir 2 bulan mereka melakukan migrasi nah jadi ini yang menarik pada burung mereka pasti akan hafal jalannya jalan mereka melakukan migrasi atau alurnya ini dibantu dengan adanya kompas yaitu matahari jadi mereka menggunakan matahari sebagai navigasi mereka untuk melintasi beberapa kilometer yang cukup jauh untuk mendapatkan habitat atau lingkungan yang cocok bagi mereka untuk reproduksi atau yang lain baik berikut adalah tingkah lagu dari kelompok Aves memang kebanyakan dari kelompok Aves ini mereka akan hidup secara berkoloni atau berkelompok ini adalah salah satu contoh spesies pelikan ini melakukan ya mereka akan mencari makan secara berkoloni seperti ini namun ada beberapa juga jenis burung yang mereka hidup secara soliter ini kebanyakan adalah burung predator seperti elang dan sebagainya baik ini adalah kebiasaan yang dilakukan oleh burung memang kebanyakan dari burung mereka akan membangun sarang untuk membesarkan anaknya jadi beberapa burung ini mereka hanya beberapa burung hanya bertelur di tanah dan juga bebatuan namun memang kebanyakan mereka akan membuat sarang lalu memang sarang ini berfungsi untuk menyembunyikan anak-anaknya dari predatornya dan banyak pula jenis dari burung yang mereka sangat bersusah payah untuk membangun sarangnya jadi kalau kita melihat variasi dari sarang kalau Anda tertarik dengan hal ini bisa mempelajari lebih lanjut tentang burung di jurusan biologi UM kita juga mempunyai salah satu organisasi di bawah HMC yang dikenal sebagai MEL atau bisa join dan bergabung untuk bisa mempelajari burung lebih lanjut baik masuk ke sistem reproduksi untuk testis dari pejantan ini hampir sepanjang tahun bentuknya itu seperti kacang sangat kecil tetapi pada musim kawin mereka bisa membesar testis pada burung bisa membesar sebanyak 300 kali dari ukuran yang sebelumnya jadi kebanyakan pejantan dari burung ini memang tidak memiliki penis jadi proses kopulasi ini terjadi dengan adanya sentuhan di permukaan kloaka kemudian ada beberapa burung juga ini mereka juga bisa melakukan populasi berkawinan di udara saat mereka terbang jadi ini sangat menarik kalau kita pelajari lebih lanjut nah pada kebanyakan burung petina jadi hanya ovarium kiri ini yang akan berkembang menjadi telur dan yang di bagian kanan ini akan mensut dan menjadi struktur vestiginal jadi hanya yang sebelah kiri yang akan berkembang jadi telur baik pada burung mereka ini bisa dikatakan cukup setia pada pasangannya karena mereka memiliki sifat monogami jadi hanya melakukan perkawinan pada satu individu saja selama hidupnya dan ini banyak terjadi hingga 90% dari spesies burung itu mereka monogami baik setelah menetas burung ini memiliki dua variasi variasi anaknya jadi ada istilah altricial dan precocial jadi kalau yang precocial anak-anak yang dilahirkan ini seperti pada burung puyuh pada gas pada itik dan sebagian burung air ini mereka akan sudah tertutupi dengan bulu-bulu ketika meletas dan langsung kebanyakan mereka dapat berjalan atau berlari bahkan dan berenang ketika bulu-bulunya kering bahkan juga tipe precocial ini ada beberapa anak yang sudah bisa mulai untuk terbang ketika monetas tidak berbeda dengan yang tipe altricial jadi pada tipe ini ketika lahir ketika monetas mereka akan telanjang jadi tidak tertutupi dengan bulu ada bulu tapi tidak berlumat dengan baik kemudian mereka masih belum bisa berjalan jadi belum bisa berjalan dan harus tetap ada di sarang ini selama satu minggu atau lebih jadi orang tua dari spesies-spesies yang altricial ini mereka harus membawa makanannya dan memberikan ke anak-anaknya baik mengenai klasifikasi dari burung jadi ini saya dapatkan dari ebook yang saya gunakan sekitar tahun 2006 kalau tidak salah 2006 atau 2008 buku Hickman ini mereka menjelaskan bahwa terdapat 9.700 spesies dari 30 urdu jadi kelas Aves ini ada super urdu paleognate ini yang termasuk ancient atau lama ada beberapa urdu dan juga ini adalah super urdu neognate jadi ini yang sudah termasuk burung-burung modern yang menarik pada ikan dan juga burung kalau nama urdunya pasti diakhiri dengan formus ini adalah kelompok burung air ini yang sering kita lihat di Indonesia ada bangau paru sendok pelatuk besi kawak cangak kuntul belikan beduk dan sebagainya sekali lagi jika Anda memang tertarik untuk mengamati burung bisa bergabung dengan email yang ada di UM kemudian ada jenis unggas urdu califormes ada ayam merah malio kalkun dapak isar ada kemudian yang unggas urdu ansari formus kelompok iti bebek angsa lipis mentok untuk urdu garadiformes ini yang biasanya punya kaki panjang dan mendekati air biasanya ada camar water jakana gajahan cerek trinil lalu ada urdu sikoniformes ini kelompok bangau kuntul pelikan ramingo urdu ratitas atau poliognate ini termasuk kelompok yang ancient atau sudah ada dari zaman yang lalu sudah cukup lama kasuari burung onta moa rea emu dan burung kiwi kemudian urdu citasiformes ini kelompok peret ada betet kakak tua lovebird nuri dan parkir lanjutnya ada urdu korasiformes ini kelompok king fisher pemakan ikan ada raja udang cekakak tengkek pekakak ada burung enggang juga kemudian urdu apodeformes ini kelompok kolibri kolibri ada walet layang dan sebagainya yang juga sering ditemui urdu kolom informes ini ada parpati putar terkuku dan pergut baik saya kira sekian yang bisa saya sampaikan pada video terima kasih atas perhatiannya mohon maaf apabila ada kesalahan kata terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih